Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Tamarah. Sejumlah personil kepolisian mendapatkan penghargaan dari Mabes Polri. Mereka adalah petugas yang menjadi korban bom gereja di Surabaya pada Mei 2018. Polri memberikan penghargaan kepada Ibda Ahmad Nur Hadi, Panit Sabara Polsek Gubeng Surabaya, korban bom gereja di Surabaya pada Mei 2018. Yang kala itu berjaga di gereja di Jalan Ngagel Madia No. 1 Surabaya. Pria berusia 51 tahun itu mengatakan kala itu dirinya sedang bertugas menjaga gereja SMTB Surabaya bersama rekannya Aibtu Junaidi. Tanpa ada firasat apapun, dengan kondisi cuaca cerah, tak menyangka bakal menjadi salah satu sasaran ledakan bom teroris yang sedang berada di dekat pos jaga gereja SMTB Surabaya. Pemberian tali asih secara simbolis merupakan wujud bahwa Polri memberikan dukungan penuh kepada Ibda Ahmad Nur Hadi dan para polisi yang menjadi korban bom 2018. Karban teror yang ada di Polis Tabas Surabaya dan Jawa Timur, ini ada dua orang yang mengajukan kepada saya untuk anaknya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri. Ya pada persiapnya kita bukan membuka peluang dan kesempatan yang sama, dan saya sampaikan tes di polisi semuanya dipersiapkan secara matang. Dari kesehatannya, kemudian kesempatan jasmaninya, kemudian intelektualnya itu ada tes psikologi dan juga tes akademis, itu harus dipersiapkan. Karena standar kompetensi itu merupakan satu syarat mutlak bagi seluruh masyarakat awarkan ke Indonesia yang akan mengikuti pendidikan di seluruh lembaga pendidikan Polri, mulai setelah-setelah kepangkatan, yang pertama-tama Bintara maupun Bintara. Tentunya kita akan memberikan bantuan pada misalkan kota untuk kita persiapkan agar dapat mengikuti seluruh tahapan-tapan tes dengan baik. Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.